Ya kita tahu ya maksudnya seorang orang tua keluarga itu pasti menginginkan yang terbaikan buat putra dan putrinya Terus kan dihapus terus naik lagi di posting Bang Kepela sendiri gimana Bang? Ya kita tahu ya maksudnya seorang orang tua keluarga itu pasti menginginkan yang terbaikan buat putra dan putrinya Sekarang ini saya melihatnya ada optimisme yang sangat luar biasa dari kedua belah pihak Yang mudah-mudahan selangkah lagi kita sama-sama semua mengharapkan yang terbaik lah Supaya jelas supaya ya supaya semua yang kita inginilah berakhir bahagia happy ending Kalau dari pandangan dari Bang Kepela sendiri yang baik itu seperti apa Bang gimana? Baiknya Rizky Bilar makin baik dengan hal-hal yang positif terus makin banyak bermanfaat baik untuk lingkungannya keluarganya Utama keluarganya lingkungannya temen-temennya gitu Kalau misalnya dari kendak Allah misalnya dia kemungkinan bisa berjodoh atau misalnya itu kan kendak Tuhan itu gimana Bang? Kalau menurut saya sejauh ini Rizky Bilar curhatnya saya ya dia sangat dewasa ya Bahkan kalau misalnya jodoh pun mereka udah menentukan planning-planning yang cukup luar biasa gitu Seperti apakah Rizky Bilar tetap berkarya atau boleh atau enggak dan sebagainya Keputusannya cukup belian cukup luar biasa Bagaimana memang media sosial saat ini dipenuhi banget gitu loh Rizky Bilar dan Rizky Kejuara Terus mereka juga bukan merasakan euforia kemenangan baru kali ini saja ya atau penghargaan Tapi memang seperti Rizky Bilar dulu-dulu bahkan di waktu dia remaja itu di majalah Anika Yes dulu masih yang sebagainya juga sering mendapatkan penghargaan Dan begitu juga dengan Dede Lesti kita tahu kan dia adalah salah satu penyanyi top ya dangdut yang ada di Indonesia Dan tentu saja di kejuaraan juga sering juara Bang Purta sendiri melihat olah vokal dari suara Dede Lesti gimana Bang? Kalau Dede Lesti mah juara saya udah pernah denger langsung Terus bagaimana teknik suaranya bagaimana kemampuannya mah juara Kalau Rizky Bilar masalah suara perlu belajar Kalau Dede Lesti kan disebut sebagai The Next Ratu Dangdut gimana Bang? Bagus sih dia kan masih muda banget ya Jadi saya rasa yang terdahul-dahulnya atau legend-legendnya kan masih ada ya sampai sekarang Yang jelas untuk Dede Lesti terus aja lah berkarya-karya luar biasa apalagi lagu yang dibuat Korea itu itu gila sih bagus banget Soal ini Bang sedikit dari tanggapan ayah Dede itu kan update Terima kasih